Kita mau berangkat ke Bandung Semua dibawah, dia dibawah Satu lagi Ini alasan Nikita Mirzani terima Betsalil F.Adaidi Yang dianggap kiri hingga mau ketemu keluarganya ke Paris, Perancis Nikita Mirzani diketahui sedang menjalin asmara dengan Betsalil F.Adaidi Pria buli yang beda 10 tahun dengan usianya Tak hanya dengan Nikita Mirzani, Betsalil F.Adaidi diketahui juga dekat dengan buah hati ex-senyat ukra Berikut pengakuan Nikita Mirzani soal hubungannya dengan Betsalil F.Adaidi Mengapa dia mau menerimanya dan sampai nekat ke mau ketemu keluarganya di Paris Artis Nikita Mirzani mengatakan telah mengenalkannya ketiga buah hati kepada sang pacar bulenya Betsalil F.Adaidi Sebelumnya diketahui Nikita tegas menolak untuk mempertemukan sang anak kepada mantan suami keduanya Hal tersebut diungkapkan Nikita Mirzani Nikita Mirzani belak-belakan soal pacar bulenya dan kedekatannya dengan anak pada Jumat kemarin Udah kenal abang sama adik udah kenal tutur Nikita Mirzani Bahkan Betsalil juga suka mengajari Aska berenang Main sama Aska berenang Putranya bersama Sajid Ukra tersebut Juga suka dengan Betsalil F.Adaidi Sama Aska akrab suka berenang bareng Anak-anaknya sangat antusias ketika bertemu dengan kekasih yang ditemunya di Paris tersebut Senang banget dia kan pulang sekolah cepet-cepet Dia kan suka ngajarin Dia kan jago dancing kan Jadi lagi ngajarin dancing berenang Ujar Nikita Sementara itu Betsalil F.Adaidi juga tidak keberatan menjalin hubungan dengannya Yang sudah pernah menikah dan kini memiliki tiga anak Udah punya anak tiga udah tau Gue punya anak tiga kek Sepuluh kek dia cinta Ungkap Nikita Mirzani Menurut Nikita Saat ini Betsalil F.Adaidi menerima dirinya Apa adanya tidak ada yang disembunyikan dari pacar bulinya tersebut Betsalil mengetahui jika dirinya pernah masuk hotel Aprodeo Hingga terjerat kasus wikwik Meski begitu sang kekasih tidak keberatan mencari hubungan dengan dirinya Tau-tau banget dia baca artikel-artikel gue Gue masuk Aprodeo pun Gue kena kasus wikwik dia tau Gak ada yang diumpetin ujaran Nikita Alasan tersebutlah yang menjadikan Nikita Mirzani lebih suka menjalin hubungan dengan pria bule Menurutnya orang barat tidak suka mengukip dan mempermasalahkan masa lalu Kalau ama bule enak begitu dia gak underestimate orang yang udah ya udah tuturnya Berarti kita hal tersebut yang menjadi perbedaan besar pria dan barat Kalau orang disini cinta-cinta-cinta ketahuan selingkuh kejelekan gue diungkit-ungkit Dibilang inilah dibilang itulah ujarnya Sebelumnya Nikita Mirzani juga mengungkap sudah kenal dengan keluarga kekasihnya tersebut Kenal sama daddy and muminya Kenal sama adiknya apalagi telpon-telpon lantus ujar Nikita Bahkan Nikita berencana untuk pergi ke Paris bertemu langsung dengan keluarga Bitsail F.A. Daidi Udah-udah tahu ini tanggal 11 juga mau ke Paris ketemu keluarganya Ujar Nikita Nikita mengatakan dirinya kenal dengan Bitsail F.A. Daidi saat liburan di Paris Setelur Elsa tersebut mengungkapkan mereka bertemu di jalan Kenal aja di jalan dia terkesima orang Asia barang-barangnya berindir di jalan Terus dia liatin ujar Nikita Bitsail adalah pria yang bersuah 23 tahun asal Paris Udah 3 bulan orang Paris tutur Nikita Meski sudah diberi cincin oleh Bitsailin Nikita Mirzani mengatakan tidak akan menikah dalam waktu dekat Ya kalau sampai yang nikah-nikah gitu belum Ayo pacaran-pacaran iyalah